Seorang suster menjadi korban meninggal dunia setelah tertabrak mobil pikap mengangkut kelapa di Jalan Tabrani, Ahmad, dekat kawasan Lampung Merah, Tugu, Tabrani, Kejamatan Sambas, Kabupaten Sambas, pada Senin 21 November. Laka lantas itu terjadi sekira pukul 8 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Kejadian itu menyebabkan korban yang diketahui suster Hedwig, Ketua Yayasan Amkur Sambas, meninggal dunia. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, Imam Maksum yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rekan Imam. Baik, terima kasih Rekan Mei dan Tribuners yang ada di rumah. Saya ingin melaporkan dari Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, bahwa telah terjadi laka lantas yang melibatkan satu unit mobil pikap menabrak seorang suster Yayasan Amkur Sambas. Akibat kecelakaan ini, suster Amkur yang juga ketua Yayasan Amkur Sambas meninggal dunia di tempat. Kronologis, kejadian laka lantas ini terjadi pukul 08 waktu Indonesia Bagian Barat, Senin 21 November 2022 kemarin. Nah, kronologis kecelakaan ini bermula ketika mobil dari arah luar kota Sambas berjalan dari Jalan Tabrani Ahmad menuju Lampu Merah Simpang Tiga Tugu Tabrani Ahmad, tiba-tiba mobil tersebut oleng ke kiri dan menabrak seorang suster yang ketika itu sedang berjalan dari kantor Amkur Sambas. Akibat peristiwa tersebut, mobil pun terjungkal, kemudian korban terprosok ke dalam parit dan mengalami cedera serius. Mobil pikap tersebut mengangkut kelapa, kemudian angkutan tersebut tumpah ruah dan menimpa korban di dalam parit. 30 menit waktu yang dibutuhkan untuk menolong atau mengevakuasi korban, bersama warga dan dibantu pengendara yang lewat, kemudian pengurus Amkur yang kemudian mengetahui kejadian tersebut, lalu mengevakuasi korban, dan namun nyawa korban tidak berhasil tertolong. Akibat kejadian ini, dari informasi yang kami himpun, memang pengendara pikap adalah seorang laki-laki, namun kami belum dapat memastikan inisial dari sang supir. Kemudian dalam mobil juga ada satu orang kenit atau rekan dari supir tersebut. Ketika kejadian tersebut atau setelah kejadian tersebut juga, personil polsek setempat langsung mengamankan kedua supir dan juga kanit tersebut. Sejauh ini belum ada keterangan resmi yang kami terima dari polsek setempat atau polres setempat. Namun, saat ini korban disemayamkan di Yayasan Amkur Sambas, karena seorang korban tersebut juga merupakan ketua Yayasan Amkur yang baru dilantik pada bulan Agustus 2022 kemarin. Nah, seluruh keluarga besar Amkur mengucapkan berpela sungkawa dan duka yang mendalam, serta kehilangan dengan sosok Suster Hedwig yang meninggal akibat kecelakaan tersebut. Sekian Rekan May. Terima kasih Rekan Imam atas laporan Anda dan Tribuner. Suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan saksi sekaligus Rekan Korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Oke, Suster. Boleh diperkenalkan dulu namanya Suster. Baik, nama saya Suster Oktaviana. Saya bertugas di komunitas pemangkat dan kebetulan hari ini saya berkunjung karena tugas datang ke Sambas, komunitas Sambas. Ya, Suster. Bisa diceritakan seperti apa tadi kejadian yang mengikibatkan Suster Ketua Yayasan ya? Nah, meninggal. Kebetulan Suster ini adalah Rekan Kerja saya di Yayasan. Jadi, kami memang selalu berkomunikasi. Ketika saya sampai di Sambas, tadi dari pemangkat saya jam 7 pagi, lalu sampai di sini sekitar jam 8 pas. Saya masuk kantor dan beliau mendatangi saya untuk menanyakan kepentingan pekerjaan. Saya, ya, saya sampaikan bahwa saya hari ini harus ke kantor dinas. Lalu, ya, kami sempat bercerita tentang pekerjaan dan sebagainya. Seperti apa detik-detik kejadian mobil yang menabrak Suster itu? Untuk pasti atau jelasnya, saya tidak melihat secara langsung mobil itu menabrak. Tapi sekitar jam 8. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!